KELAPA SAWIT Tanaman kelapa sawit pertama kali diperkenalkan Belanda pada tahun 1848 ke Indonesia, saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 15,08 juta hektare pada tahun 2021 yang membuat Indonesia menjadi raja minyak sawit dunia. Sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati dengan tingkat produktivitas tertinggi, yaitu sebesar 3,5 ton per hektare. Departemen Pertanian Amerika Serikat mencatat pada tahun 2019 Indonesia memasuk 58 persen kebutuhan minyak sawit dunia yang diikuti Malaysia sebesar 26 persen. Pemerintah menyatakan bahwa peran industri kelapa sawit ke perekonomian nasional hingga kini belum tergantikan. Industri kelapa sawit mampu menyerap sedikitnya 16 juta tenaga kerja yang terbagi atas 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga tidak langsung. Setiap tahunnya, industri tersebut juga berkontribusi sekitar 13,5 persen terhadap ekspor non-migas dan menyumbang 3,5 persen kepada produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Selain itu, dapat menciptakan kemandirian energi melalui biodiesel sehingga menghemat devisa dan berdapat positif terhadap lingkungan. Meski demikian, perkembangan kelapa sawit di Indonesia tidak selalu berjalan mulus karena di luar masih banyak yang mengkapanyakan dapak negatif kelapa sawit padahal masih banyak yang belum terbukti kebenarannya. Indonesia telah berkomitmen terhadap perkembangan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan melalui Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil atau disingkat dengan ISPO. Terima kasih sudah menonton!